Intro Aduh pagi-pagi kita punya informasi yang mungkin bisa membuat Cakut di rumah semuanya lebih waspada Apalagi sekarang ini kan eranya era bebas ya Pergaulang juga bebas Benar sekali Seks bebas pun juga ya memang gak bisa dipungkiri Banyak terjadi di kalangan muda ataupun juga dewasa Itu dia atau mungkin Anda sudah merasakan tanda-tanda yang apa ya Tidak enak nyeri khususnya di area organ vital perempuan Betul jadi ini ada sebuah informasi bahwa ternyata penyakit kutil itu bisa saja menyerang mana saja Biasanya kutil ini kan kayak di pundak, leher, tangan, kaki juga ya kan Ini agak sedikit menyeramkan apalagi bagi kaum wanita Karena kutil ini kalau misalkan menyerang daerah kelamin Anda para wanita di rumah Hati-hati karena bisa menjadi sebuah cikal bakal dari kanker cervix Tapi sebelumnya ini kenapa ya rambut saya nih pemir saya Nah ngomongin soal yang namanya kutil tadi itu juga bisa ya namanya tanda-tanda awal dari yang namanya jengger ayam juga Nah itu kira-kira seperti apa, apa penyebabnya dan bagaimana cara penyembuhannya Tapi kita lihat sebentar lebih dahulu dulu Jadi beli-beli sih ya kan Karena aku agak ngeri dikit sama yang namanya jengger ayam Karena memang sih berlihat ini Ngeri gitu loh Selain ngeri dia juga membayangin kan jangan sampai wanita di Indonesia semuanya terkenal seperti itu ya Saya doakan bersama Nah yang paling penting adalah jengger ayam ini itu bisa menjadi dua penyebab dari yang pertama kanker cervix Yang kedua adalah pintu gerbang dari virus HPV itu tadi Kita akan simak seperti apa kira-kira informasi selengkapnya So check this one out Bermacam-macam penyakit kelamin Salah satunya adalah kutil Ya kutil kelamin merupakan penyakit infeksi menular seksual pada kulit dan mukosa Penyakit ini disebabkan adanya virus human papilloma virus atau HPV Dan dalam bahasa awam kutil kelamin lebih dikenal dengan istilah jengger ayam Cantik penyakit yang mirip dengan jengger ayam jago ini memang patut diwaswadai Virus HPV pun tidak mengenal gender karena siapa saja bisa terserang baik perempuan maupun laki-laki Oleh karena itu cantik pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan seputar organ intim Dan organ yang terbiasa dengan berganti pasangan sangatlah rentan terhadap virus ini Yang itu adalah penyakit istilahnya kutil kelamin yang disebabkan oleh infeksi menular secara seksual Nah infeksinya dari mana? Infeksinya adalah dari virus yang namanya HPV atau human papilloma virus Karena ini adalah penyakit menular seksual otomatis penularannya adalah secara kontak seksual Betul dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan bisa untuk terkena penyakit ini Ciri-cirinya itu seperti kutil, jadi ada tonjolan di kulit kita atau benjolan gitu Serupa jengger ayam yang bisa hanya beberapa biji atau banyak dan bahkan berkelompok Dan nyantik membentuk seperti jengger ayam Dan areanya di area di mana ada kontak seksual Bisa aja di area sekitar pubis atau vagina Ada pun di area anus dan area mulut Terlebih, bila si penderita memiliki riwayat BMS Renda-tanda penyakit jengger ayam antara lain Merasakan rasa nyeri pada daerah sekitar atlamit Biasanya disertai rasa gatal dan lama-kelamaan menjadi sakit yang tidak tertahan Terlebih, setelah berhubung seksual Bijil lain pun ditandai dengan timbulnya keputihan yang abnormal Dijelaskan dokter berambut pendek ini Jika penyembuhan penyakit kelamin jengger ayam Bisa lewat vaksinasi ataupun sirkumsisi Dan jika tidak diobati, maka akan membahayakan dan bentuknya juga akan makin membesar Segera untuk diobati, jadi segera aware ya Jadi begitu terlihat, terasa atau terabal ya Terus datang ke dokter, biasanya akan segera untuk diobati Pertama dilakukan pemeriksaan dulu Biasa pemeriksaan dilihat secara kasat matang maupun dengan tes yang namanya asam asetat itu Nah setelah dites, kalau positif, maka langsung dilakukan pengobatan dengan cara yang paling sederhana di laser atau di counter Ditambahkan dokter Ellen, jika memang seseorang mengalami penyakit jengger ayam Maka segeralah konsultasi ke ahlinya Lantaran, penyakit BMS tersebut akan sangat mengganggu kenyamanan dalam kegiatan sehari-hari Serta berdampak pada penurunan kepercaya dirian seseorang Nah pemirsa memang kalau berbicara mengenai penyebab dari jengger ayam Itu juga hampir sama dengan yang namanya kanker cervix Cuman ini untuk yang jengger ayam lebih jinak Tapi itu tadi, kalau misalnya Anda tidak melakukan penanganan lebih dini Bisa lebih bahaya dan untuk yang namanya penyembunan juga lebih susah Jadi ini sebenarnya adalah, itu merupakan fitur gerbang sih Jadi memang jinak terlebih dahulu, tapi kalau kita biarkan saja Dia akan tidak mungkin atau bukan menjadi tidak mungkin juga Untuk tetap tidak berkembang atau malah bisa jadi berkembang Benar Makanya ada dua macam cara sih, kalau saya baca di internet ya Yang pertama dengan cara terapi obat itu juga bisa Yang kedua dengan terapi dari luar, seperti di laser atau di counter Seperti menghilangkan tahilala juga bisa seperti itu Kalau masih jinak ya Kalau masih jinak ya, tapi kira-kira cara apa lagi yang bisa dilakukan pemirsa Jika Anda mungkin sudah mengetahui ada beberapa tanda-tanda gitu kan Yang di sekitar ala genital Anda, ada yang seperti kayak Oh ini kok kayak ada gerombolan-gerombolan kutil gitu kan ya Biasanya kayak jerawat sih Kalau kata teman saya, itu biasanya kayak jerawat Nah makanya yang paling penting sebenarnya satu sih Jaga kebersihan ala genital perempuan Benar Karena lebih susah, harus pilih sabun yang pH-nya sesuai Yes, itu dia Nah kita akan simak nih kira-kira pemirsa bagaimana cara penanganannya Untuk jenggar ayam, ini dia liputannya untuk Anda Penyakit jenggar ayam merupakan penyakit kelamin yang bisa menyerang baik perempuan maupun lelaki Penyakit yang mempunyai nama alaminya kondiloma akumidita tersebut disebabkan oleh virus HPV atau human papilloma virus Sama seperti halnya dengan kanker cervix yang disebabkan oleh virus HPV Namun, untuk jenggar ayam merupakan HPV jina Lantaran simpatnya yang jina, maka tidak mengganggu organ tubuh yang lain atau menyebabkan komplikasi Melainkan, mungkin si penderita akan merasa sakit di area sekitar kelamin Serta juga mempengaruhi turunnya tingkat kepercaya dirian seseorang Kalau untuk komplikasi ke lainnya, tidak Karena ini termasuk infeksi HPV yang jinak Jadi dia hanya timbul di area kulit ataupun mokosa, bintil-bintil itu saja Dan kalau pun sampai ke jalan lahir, kadang-kadang bisa menimbulkan sedikit keputihan ataupun gatal Itu saja, tapi dia tidak menyebar ke yang lainnya Ditambahkan Dr. Ellen, ketika si penderita merupakan ibu hamil Maka penyakit jenggar ayam tidak akan mempengaruhi si calon bayi Lantaran siap virusnya yang jinak, namun bisa jadi bayi tersebut akan mempunyai kutil di tubuhnya Ya betul, pada saat ibu yang sedang hamil terus mengidap kutil kelamin ini Bisa saja apabila kutil kelamin ini tidak diangkat Maka pada saat melahirkan si bayi, ada kemungkinan bayi itu ditemukan ada kutilnya juga di area mulutnya Ataupun sampai ke laring, itu bisa terjadi Untuk kecatatan tubuh tidak ada, tidak ada sama sekali Tidak, tidak karena ini adalah faktor yang jinak Jadi strain yang jinak, dalam arti HPV yang jinak Kalau HPV yang ganas itu baru menyebabkan kanker cervix Nah itu yang bisa menyebabkan kematian Iya, jadi HPV itu kan ada yang golongan jinak dan ada golongan ganas ya Tadi tadi ceritakan, nah kalau golongan jinak itu menyebabkan kutil kelamin ini aja Atau bahasa medisnya itu namanya kondiloma akuminata Cuma itu, tapi kalau yang strain yang ganas itu bisa menyebabkan sampai ke kanker cervix Kalau misalnya dia terpanyak pada strain yang lain di tangan ataupun di kaki Ini juga akan menyebabkan kutil, tapi kutil yang berbeda seperti catla, ataupun mata ikan Itu juga salah satu penyebabnya HPV juga Virus HPV memang kerap menyerang kelamin Lantaran sebagai tempat yang lembab dan mudah basah Lokasi at kelamin menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi virus tersebut Apalagi jika seseorang memiliki kelenjar keringat lebih banyak pada bagian vita Tentunya cantik, kewaspadaan haruslah ditingkatkan Selain itu, ada faktor resiko lain terjangkitnya seseorang dengan penyakit jenggar ayam Adalah penderita kencing manis atau diabetes mellitus yang mudah mengembangkan mikroorganisme di dalam organ vita Selain itu cantik, faktor-faktor yang berhubungan dengan turunnya imunitas seperti kurang tidur, stres, dan yang lain Juga dapat menjadi penyebab mudah terjangkitnya seseorang dengan virus yang menjadi penyebab kodiloma akumenita ini Selain itu tadi ya pemirsa ada beberapa penyebab pemicunya yang namanya jenggar ayam Yaitu melakukan kegiatan oral sex dengan penderita yang juga memiliki human papilloma virus itu yang ada di tenggorokan Dan karena pemirsa kalau misalnya itu ada di yang namanya alat kelamin anda itu besar kemungkinan juga bisa berpindah ke daerah tenggorokan Makanya pokoknya ketika kita melakukan hubungan seksual itu yang pertama adalah satu harus nikah dulu Harus nikah dulu Karena memang ketika kita melakukan itu apa namanya tidak pada pasangan kita Kan diganti ini resikonya akan semakin besar ketika kita ini melakukan sesuatu hal yang tidak pada pasangan kita masing-masing Benar itu dia ini mungkin juga bisa anda edukasi kepada anak-anak perempuan anda khususnya Karena ya bukan ini ya bukannya nakut-nakutin juga karena kesehatan vital perempuan itu aduh susah sekali untuk yang namanya dijaga Kalau misalnya dia tidak tahu kebersihan yang namanya pakaian dalamnya ya kan sabun tadi seperti kata Rio Tapi sebenarnya tidak hanya wanita aja tapi juga pria pun juga harus jaga polanya gitu kan Yang paling penting udah deh yang biasa-biasa aja jangan sampai yang beresiko-beresiko Benar Karena zaman sekarang juga banyak penyakit yang menular ya Itu dia Kita break dulu aja karena abis ini kita mau ngobrol seputar masalah makanan yang sehat Aduh jadi lapar nih abis ini kayaknya abis syuting kita langsung makan nih Saya diganti sebetulnya Oh dia dia Saya mau ngejim aja kalau gitu bentuk badan supaya makin banyak cewek-cewek yang nempel sama saya Ulala loh ya yaudah kalau gitu pemisah cantik juga nempel sama kita ya di abis cantik Inspirasi perempuan masak ini Masak ini Sampai jumpa